Intro Hari ini kita lebih banyak menuntut hak atau menuntut kewajiban Loh, ayo jujur, jujur Lebih banyak menuntut hak atau menuntut kewajiban Hak yang kita minta itu haknya siapa coba? Saya ingin nanya Bapak-bapak, suami-suami meminta hak siapa? Hak? Ayo yang jujur Hak suami kan? Ustadz-ustadz meminta hak siapa? Hak? Hak saya sebagai guru Murid-murid minta haknya siapa? Hak saya sebagai santri Istri-istri minta haknya siapa? Hak dia sebagai istri Makanya sering demo Suami demo Istri demo Santri demo Ustadz demo Kenapa? Karena hidupnya meminta hak dirinya Dan ini kehilangan takdem kepada Allah Karena hakikatnya dia tidak punya hak Itu hak Allah yang dititipkan Allah kepada dia Itu hak Allah yang dititipkan oleh Allah kepada dia Karena itu seorang tidak bisa berbicara hak dia Tanpa bicara syariatnya Allah Tanpa bicara kauniahnya Allah Kalau dia tidak bisa menerapkan itu haknya Allah Pasti yang terjadi takdem Allah hilang Dan setelah itu pasti ribut Makanya coba lihat Sering saya sampaikan Ada pengajian rame Apalagi kalau pengajian membahas hak dan kewajiban Uwa itu paling rame Apalagi kalau sudah Huku ku zaujia Itu ditunggu-tunggu Gambarnya bunga Di tempat kajian itu kayak gini Ini gambarnya bunga Huku ku zaujia Yang datang ke situ Kebanyakan suami istri Boncengan naik motor Menunggu hari cerah Kenapa? Mereka siapkan betul dari rumah Zaujia Kita ini kan di rumah sering ribut Mari kita ngaji ke sana Itu bagus tuh Sampai di sana Semua ngaji tersenyum Suami tersenyum Istri tersenyum Suami ingat Nasihat ustadnya Tentang hak istri Apa hak? Suami Yang disiasiakan istrinya Ini dia Saya sudah ketemu dalilnya Istri juga tersenyum Di pengajian itu Dia melihat hak-hak dia Yang disiasiakan suaminya Ini dia Nanti saya sampaikan Ke suami saya Mudah-mudahan suami saya Tahu Padahal suaminya cuma Tahu hak dia Ya kan begitu Pulanglah dia Dengan tersenyum semua Sampai di rumah Duduk bareng Kemudian mulai ngomong Wahai Zauji Kamu gak dengar tadi Kamu gak dengar tadi Hak istrimu Yang selama ini Kamu terlantarkan Yang istrinya juga Sama Yang suaminya Wahai Zaujati Kamu apa juga Gak dengar Hak suamimu Selama ini Kamu terlantarkan Kamu bertentangan Dengan yang didasehatkan Ustadz tadi Kamu juga bertentangan Setelah itu Ribut atau rukun Ini gara-gara Bodoh tentang Hak Ini selama ini Yang terjadi Tidak bisa menempatkan Itu haknya Allah Makanya Rasulullah Memberi petunjuk Salallaha Hakkukum Kalau kalian Tidak mendapatkan Hak kalian Minta Kepada Allah Itu petunjuknya Rasulullah S.A.W Jangan Menggugat Kepada makhluk Kecuali yang Syari Untuk menasehati Dan kalau tidak terjadi Allah Mentakdirkan Walaupun Suamimu Istrimu Berusaha Menunaikan Hak Sepuluh Allah tetap Menjadikan Paling yang bisa Dikerjakan Dua Dengan perintah Allah Karena itu Takdir Allah Supaya terus Diingatkan Kalian itu makhluk Yang besar itu Allah Karena itu Ingat syariat Allah Muliakan Allah Minta Petunjuk kepada Allah Itu caranya Ini baru Bicara Hak Dimana Kita menjadi Umat yang rendah Karena memang Seperti itu Cara kita